Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Firawati Firdaus dan partner saya Andi Maharani AS Rakib. Kami dari kelompok delapan. Jadi, topik pembahasan kami kali ini yaitu sumber belajar dan media pembelajaran. Next. Next. Kami membagi materi kami ke dalam enam bagian. Yang pertama yaitu sumber belajar. Yang kedua macam-macam sumber belajar. Yang ketiga media pembelajaran. Yang keempat, macam-macam media pembelajaran. Yang kelima, pemetaan antara sumber belajar, media, dan alat peraga. Dan yang terakhir yaitu pemilihan dan sumber dayaan sumber belajar, media, dan alat peraga. Selanjutnya, materi yang pertama akan dibawakan oleh pemateri pertama, partner saya Andi Maharani AS Rakib. Baik, terima kasih kepada Firawati Firdas atas kesempatannya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang poin pertama yaitu sumber belajar. Jadi, menurut Sanjaya pada tahun 2006, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan menurut Sudjana dan Rifai, sumber belajar adalah sebuah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian ataupun secara keseluruhan. Jadi, pada dasarnya sumber belajar secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik sebagai sarana belajar dengan tujuan tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Sumber belajar itu sangatlah penting keberadaannya sebagai pedoman peserta didik dalam mencari dan memecahkan masalah. Adapun peran dari sumber belajar, menurut Muspikon pada tahun 2012, sumber belajar itu merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam proses belajar-mengajar, karena sumber belajar dapat menjadi sumber belajar, sumber alat, sumber peraga, dan kebutuhan lain yang dibutuhkan dalam proses belajar-mengajar. Next slide, ada macam-macam sumber belajar. Sumber belajar itu terbagi atas dua, yaitu ada sumber belajar yang dirancang atau by design it, dan sumber belajar yang siap pakai atau jadi atau by utilization. Sumber belajar yang dirancang merupakan sumber belajar yang dikembangkan dan diproduksi untuk proses belajar dan pembelajaran. Sedangkan sumber belajar yang siap pakai atau jadi merupakan sumber belajar yang sudah ada dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Next slide, ada media pembelajaran. Nah, media itu sendiri merupakan perantara atau penghubung antara dua pihak, yaitu si pemberi pesan dan si penerima pesan. Nah, ada pun pengertian dari media pembelajaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan dan penerima pesan. Nah, media pembelajaran itu terbagi atas dua, yaitu ada perangkat keras atau hard work, dan ada perangkat lunak atau software. Nah, yang termasuk dalam perangkat keras atau hard work, yaitu ada OHP, slide proyektor, OPAQ proyektor, LCD proyektor, dan film proyektor. Sedangkan yang termasuk dalam perangkat lunak atau software, yaitu ada transparansi, film slide, MS PowerPoint, dan film. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Andi Maharani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran merupakan kumpulan berbagai jenis komponen yang ada di dalam lingkungan peserta didik, sehingga mereka lebih terangsang untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Ada pun macam-macam media pembelajaran terbagi menjadi tiga, yaitu media visual, media audio, dan media audio visual. Yaitu yang pertama, media visual, media yang tidak diproyeksikan, dan media proyeksi. Yang kedua, yaitu media audio, seperti radio, kaset, kaset audio, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yaitu media audio visual. Media audio visual, seperti media video, media komputer, dan lain-lain. Pemetaan antara sumber belajar dan media pembelajaran. Pemetaan antara sumber belajar, media, dan alat peragai, yaitu yang pertama, sumber belajar. Sumber belajar yaitu di mana orang-orang bisa mendapatkan ilmu dari berbagai sumber. Contohnya yaitu manusia, bahan, lingkungan, alat, alat dan perlengkapan, dan yang terakhir yaitu aktivitas. Dan yang kedua yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran di mana di sini merupakan sebuah pesan atau bahan pengajaran yang akan disampaikan atau melalui perangkat lunak. Dan yang kedua yaitu alat penampil atau perangkat keras. Dan yang terakhir yaitu alat peraga. Alat peraga di sini merupakan suatu bahan yang memiliki nilai manfaat yang dapat mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, pemilihan dan pemberdayaan sumber belajar media dan alat peraga. Nah, pemilihan dan pemberdayaan sumber belajar media dan alat peraga. Terdua lagi menjadi tiga yaitu pemilihan sumber belajar. Terdapat motivasi di mana motivasi tersebut merupakan kemampuan guru dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu program pengajaran. Yang ketiga kondisi lingkungan. Yang keempat karakteristik siswa. Dan yang kelima yaitu karakteristik sumber belajar. Nah, yang kedua yaitu terdapat pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Yang kedua strategi pembelajaran. Yang ketiga yaitu sistem evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran atau pemilihan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pemilihan alat peraga. Yang pertama yaitu alat harus sesuai dengan pengajaran yang dipilih dengan materi pengajaran atau jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang kedua yaitu kemudahan dalam memperoleh alatnya dan kemudian dalam perancangannya. Yang ketiga yaitu kemudahan dalam penggunaannya. Yang keempat terjamin keamanan dan penggunaannya. Yang kelima yaitu kemampuan dana. Dan yang terakhir memudahkan dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan sebagainya. Pemberdayaan sumber belajar, media, dan alat peraga. Yang pertama yaitu barang bekas. Di mana barang bekas ini bisa digunakan atau didaur ulang kembali menjadi media atau alat peraga yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah yang kedua yaitu realitas. Contohnya yaitu sekolah, rumah, atau pemukiman yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk berlangsungnya proses belajar dan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu benda yang mempunyai nilai khusus. yaitu benda yang memiliki nilai atau betul-betul digunakan untuk benda tersebut betul-betul digunakan untuk mendukung proses pembelajaran agar terjadinya proses pembelajaran secara efektif. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimahapkan. Thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!